Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim menjadi program prioritas pemerintah pada tahun 2023. Untuk mewujudkannya, membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda disentuh Bogor, Jawa Barat terkait dengan penekanan angka kemiskinan ekstrim dan stunting di daerah. Gubernur Bengkulu Roydin Mersyah menyampaikan, sesuai instruksi Presiden Republik Joko Widodo, bahwa penanganan kemiskinan dan stunting harus dilakukan secara keroyokan, sehingga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Pada waktu kemudian, apresiasi dengan penurunan angka kemiskinan yang sangat progresif. Penurunan 0,28 persen, tertinggi sekali lagi dari 34 kondisi yang lainnya. Sekarang, stunting. Itu ada tabel stunting. Nah, ini angka stunting. Supaya maksud saya, posisi pekerja ini berbeda yang sejati. Angka stunting terendah di sekumbu itu di kabupaten kaum. Nah, maksud saya acuan. Kabupaten kaum itu kabupaten kecil, kabupaten komkar. Sama dengan 26. Kabupaten kecil hasil berlokan. Tapi kenapa misalkan kemiskinan di Bungkulu Tengah sampai pada posisi satu titik? Nah, kita kan bisa maksud saya, kita mau mendengarkan apa? Pengalaman positif dari Bungkulu Tengah. Yang kita tahu kondisi infrastrukturnya, potret demografi wilayah, dan sebagainya, ya tidak terlalu berbeda. Hal ini disampaikan Gubernur Bungkulu, Rohyuddin Mersyah, saat rapat bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten atau kota di Balai Raya Semarak, Bungkulu, selasa malam 24 Januari. Pada pertemuan ini, kita ingin mendapatkan penyampaian laporan atau gambaran dari kabupaten atau kota guna menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Menurut data DPS, pada kurang waktu September 2017 hingga September 2022, kemiskinan Bungkulu menurun. Walaupun pada September 2020, sempat kembali meningkat menjadi 15,30 persen akibat pandemi COVID-19 dan pada September 2022 dapat kembali ditekan menjadi 14,34 persen. Sedangkan, berdasarkan survei status Gizi Indonesia atau SSGI, data prevalensi stunting Provinsi Bungkulu sebesar 22,1 persen dan untuk data stunting tertinggi berada di Kabupaten Rejang Lebong yaitu 26,0 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Kaur sebesar 11,3 persen. Angka prevalensi stunting rata-rata nasional yaitu 24,4 persen. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bungkulu, Deddy Wahyudi mengungkapkan antara kemiskinan dan stunting seperti dua sisi mata uang. Jika angka kemiskinan tinggi, tentu stunting juga akan ikut tinggi dan kota Bungkulu sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan di angka 15 persen.